Hai teman-teman apa kabar kalian semua semoga selalu dalam keadaan sehat ya amin masih seputaran garnish per bawangan ya temen-temen karena kali ini tuh aku punya stok bawang merah besarnya lumayan banyak seperempat harganya murah aja sih karena belinya di pasar biasa gitu kan ya Nah lanjut setelah bawang merahnya dikupas disini aku belah menjadi dua nah disini juga aku mau pamer aku pakai kutek ya teman-teman karena lagi halangan gitu kan ya jadi boleh kan ya pakai kutek gimana bagus atau enggak ya teman-teman lanjut Nah setelah di apa namanya dibelah jadi dua disini aku ambil bagian yang agak ke pucuk agak ke pucuk maksudnya ke pucuk ya gitu bukan ke akar bukan ke bagian akar lanjut biar enggak apa namanya biar enggak besar sebelah jadi disini aku ini dulu ya di apa namanya dicetak dulu gitu kan ya menggunakan cetakan fondant seperti yang tadi teman-teman lihat ya mohon maaf nih dubbingnya ketinggalan lanjut kita bentuk seperti ini aja perlu diingat ya teman-teman untuk bagian yang yang arah ke apa namanya itu ke pucuknya itu jangan terlalu mepet ya maksudnya dikasih jarak biar nanti tuh dia tuh enggak mudah patah gitu kan ya enggak mudah sobek lanjut setelah itu kita lepaskan caranya kita tarik bagian ujungnya seperti ini jangan lupa dipisah-pisahkan dulu biar enggak lengket biar enggak patah lalu kita tarik aja kalau sudah teman-teman ini kan ada bagian yang masih belum rapi gitu ya teman-teman masih ada segi empat bentuknya masih apa namanya masih rarawing gitu ya teman-teman jadi sini aku rapikan dulu menggunakan pisau garnish setelah itu setelah semuanya rapi ya ini kan aku bikin empat ya kalau misalkan semuanya udah rapi tinggal kita rendam dulu supaya dia lebih segar oke lanjut jadi kali ini untuk batangnya bukan batang ini mau aku bikin jadi daun ya teman-teman pakai bunga bawang gitu kan ya andalan banget lanjut sini mau aku bentuk sebelumnya mau aku bersihkan dulu ini pisaunya rami pink ya bekas apa namanya bekas tadi bawang merah gitu Nah kita bentuk seperti ini aja setelah itu direnggang-renggangkan jadi ditekan-tekan gitu supaya agak mekar lalu kita rendam dulu sebentar biasanya dipakai untuk batang bunga itu sendiri tapi kali ini aku jadiin untuk daun ya ya teman-teman lanjut masih punya pucuknya atau masih bunga punya bunganya yang belum mekar jadi disini aku kupas dulu bagian luarnya ya teman-teman disini tuh ada kayak penutup gitu jadi kita buang dulu kulit ari mungkinnya teman-teman lanjut untuk batangnya kita pakai yang ukurannya lebih kecil aja seperti ini kita potong-potong setelah itu kita siapkan bahannya semua termasuk apa potnya gitu ya teman-teman lalu setelah itu kita pasang pertama kita pasang bunganya dulu masukkan ke dalam bunga bawangnya seperti ini tusuk menggunakan tusuk sate setelah itu tusuk satenya kita masukkan ke dalam batang bawang tadi ya ke dalam batang bunga bawang gitu aduh ya belepot dan sudah bisa langsung dipakai oke teman-teman sampai disini dulu videonya terima kasih banyak sudah nonton video ini sudah support channel ini dan sudah subscribe channel ini bagi teman-teman yang baru bergabung selamat datang semoga suka dengan channel ini dan bagi teman-teman yang belum subscribe ditunggu ya supportnya untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis di share sebanyak-banyaknya agar yang lain jadi tahu kemudian kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk like komen nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman tahu kalau aku upload video baru sampai bertemu lagi di video video berikutnya terima kasih